Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham N-E-L-I, atau kita bisa sebutnya Nelly ya. Ini nama PT-nya Pelayaran Nelly Dwi Putri. Jadi ini kalau kode sahamnya sesuai dengan namanya Nelly, L-nya cuma satu. Oke, kita sudah lihat ya dari gambar, kalau dari nama juga kita tahu bahwa ini bisnis pelayaran. Pelayaran apa? Tentu saja pelayaran pengangkutan. Kita lihat ya, bisnisnya mereka ini, kegiatan usaha, ada kapal tunda dan kapal tongkang ini biasanya untuk mengangkut batu bara atau bahan-bahan tambang. Ini ada kapal kontainer juga, ada galangan kapal. Nah, di sini ada informasinya. Ini informasinya kurang begitu detail ya. Tapi mereka hanya informasikan ukuran kapal saja. Nah, buat kalian yang ingin mencari tahu tentang profilnya Nelly ini, kalian bisa kunjungi di websitenya NellyDwi Putri.co.id. Ini double L pakai Y ya. Nah, ini di sini websitenya ada berbagai informasi. Nanti kalian baca sendiri aja, kalau aku baca bisa nggak cukup waktunya. Di sini pun kita bisa lihat laporan keuangan dan laporan tahunan. Ini di laporan terbaru ya. Kita masuk aja halamannya. Ini masih loading nih, lama nih. Nah, ini dia. Ada propektus, laporan tahunan, laporan keuangan, dan lain-lain. Ini pokoknya kalian bisa cek sendiri di halaman websitenya. Nah, kita langsung aja masuk ke halaman idx.co.id. Kita lihat profil singkatnya aja. Mereka IPO di 2012. Ini mereka di logistik dan pengantarannya. Nah, ini jajanan direksi dan komisaris. Ini wajib kalian cari tahu di Google apakah ada kasus atau skandal dengan cara ketik nama mereka, spasi, kasus, atau skandal. Kalau misalnya ada kasus, berarti kalian harap hati-hati. Jangan-jangan mereka akan memanipulasi harga saham. Tapi kalau tidak ada kasus, ya berarti aman. Gitu. Ini kalian cari satu-satu ya. Dari direksi sampai komisarisnya. Lalu, pemegang saham. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Ideal yang pemegang saham itu komposisinya ada satu pihak yang pegang 51%. Jadi, dia sebagai pengendali. Harus ada satu pengendali. Terus, yang poin keduanya ya. Di publiknya minimal, apa minimal sih? Eh, ya. Minimal inilah ya. Maksimal, bukan minimal. Maksimal 30%. Di bawah 30% lah lebih tepatnya. Harus di bawah 30%. Tapi kalau di atas 30%, terlalu banyak. Tapi ini sudah masuk ya. Ideal ya. Ini ada PT. Khasko Jaya Abadi, 85%. Masyarakat, 8%. Ini sudah ideal banget menurutku ya. Ini ada direksi juga pegang sahamnya. Dua direksi nih, pegang saham. Jadi, ini sudah komposisi yang sudah ideal menurutku. Dan ini kalau kita lihat ada dua nama Sunarko ya. Sini Sunarko, Ari Sunarko. Ini kemungkinan dikendalikan oleh keluarga Sunarko. Nah, kalian cari tahu ya pengendali ininya. Kalian cari di Google. Ini di PT. Khasko Jaya Abadi. Ini di belakangnya orangnya siapa? Apakah keluarga Sunarko? Atau bukan? Atau orang lain misalnya kan? Nah, dari orang itu, kalian harus cari apakah orang itu memiliki kasus atau skandal. Kalau ada, berarti hati-hati. Ini kalian bisa cari di Google sih. Dengan cara ketik founder atau pendiri PT. Khasko Jaya Abadi. Nanti ketahuan pendirinya siapa. Nah, dari nama pendiri itu, atau pemilik. Pemilik ini ya mayoritas ya, yang minimal 51%. Itu kalian cari tahu apakah latar belakangnya baik atau jahat. Oke, ini anak usahanya. Paling segitu aja ya. Soal pemegang saham ini, komposisinya sudah ideal. Oke, next. Kita masuk ke laporan keuangan terbaru atau terakhir di 30 September 2022. Yang satu tahunnya belum keluar. Kita lihat dulu di sisi aset lancar ya. Aset lancar itu, ini dalam rupiah penuh, jadi nggak perlu dikali lagi. Ini asetnya 16 miliar. Uangnya kecil ya. 16 miliar, 13 miliar, piutang usaha, total-total berarti 30 miliar ya. Aset keuangan lancar lainnya ini. Kita lihat di 25 dan 27. Nomor 5, 25, 27. Kita lihat nomor 5 dulu deh ya. Aset keuangan beli nomor 5 itu, mereka apaan ya? Apakah saham atau apa? Ini dia nomor 5-nya. Aset keuangan lancar lainnya. Ada aset keuangan. Pendapatan yang belum ditagi. Oh, ada piutang juga sebenarnya. Piutang. Lebih tepatnya mereka piutang. Melalui laba rugi, FVTPL ini apa lagi nih? Ada mungkin perusahaan ya. Pihak berelasi. Oke. Pihak berelasi ya. Pihak ketiga. Lebih ke piutang ya sifatnya ya. Piutang. Oke, jadi aset keuangan itu piutang juga. Jadi bisa dicairkan menjadi cash yang ini. Sebasar 21. Jadi 21 ditambah 30, 51 miliar. Persediaan. Persediaan ini, mereka jualan apa? Kita nomor 6 lihat ya. Nomor 6. Masa ada persediaan? Mungkin ini kali ya. Oh, mereka ada ini loh. Trading juga ya. Suku cadang dan material. 21 miliar. Bahan bakar 8 miliar. Mungkin persediaan ini lebih tepatnya bahan bakar operasional ya. Pendukung lah ya. Ini cukup cadang dan material juga pendukung. By the way, mereka ada bisnis ini. Ini kegiatan usaha. Galangan kapal itu semacam ini. Anak perusahaan yang dididikan pada 98, 198, mendukung pemeliharaan atas kapal-kapal milik PNDP. Jadi ini pemeliharaan ya. Pemeliharaan kapal-kapal berarti semacam. Berarti memang ada perdagangan juga. Ini untuk mengganti suku cadang kali ya. Suku cadang nih. Suku cadang, material, dan lain-lain. Jadi ada maintenance-nya atau bisnis service-nya lebih tepatnya. Service kapal. Oke. Tapi kalau material suku cadang gitu kan. Kalau misal memang untuk jualan ya. Bisa jadikan cash. Oke. Pajak dibayar muka enggak. Pembayar di muka enggak ya. Paling total-total jadi di 50 tambah 80 miliar lah ya. Yang benar-benar lancar. Kita lihat utang jangka pendeknya. Nah ini utang jangka pendeknya. Ini dalam satu halaman loh. Mereka irip. Utang jangka pendeknya mereka itu sekitar 67. Bisa di cover. Kan ini kita hitung dari persediaan sampai uang cash itu kan sekitar 80-an ya. Dan ini 67. Berarti aset lancar mereka bisa menutupi semua utang jangka pendek mereka. Itu bagus. Apakah ada utang bank? Enggak ada ya. Oh ini ada. Bagian lancar atas utang bank jangka panjang. Oh ini yang jangka panjangnya bentar lagi jatuh tempo ya. Overall utang jangka pendek mereka resikonya kecil. Kita lihat di utang jangka panjangnya ada nih. Utang bank jangka panjang 41 miliar. Kecil lah ya. Total-total jumlah libyaritas mereka jumlah total utang mereka itu 116 miliar. Ini bisa ditutupi dengan jumlah aset mereka. 121 miliar. Jadi so far utang gak masalah ya. Bisa di cover. Kita bandingkan modal utang. Ini modal utang yang jumlah libyaritas itu modal utang. Bandingkan dengan modal investor. Modal investor itu jumlah ekuitas. Modal utang 116. Modal investor 543 miliar. Idealnya ekuitas harus lebih besar dibanding libyaritas. Berarti ini bagus. Ideal nih. Ini idealnya jauhnya, ekuitasnya jauh di atas dari libyaritas. Ini bagus banget. Jadi secara utang mereka benar-benar aman. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Kita lihat kinerjanya. Ada ini ya peningkatannya. Dari 143 miliar naik 204 miliar. Ini impresif nih kinerja mereka. Dan yang menarik lagi, margin laba kotor mereka tebal ya. Masuk 200. Keluar 100. Sisanya jadi 93. Ini hampir 50%. Ini bagus nih. Margin laba kotornya tebal. Dan dipotong biaya-biaya lain yang fix ya. Jadi akhirnya laba bersih mereka itu lompat ya. Dari 35 miliar lompat ke 75 miliar. Jadi kinerja laporan laba rugi mereka di kuartal 3 ini keren banget. Bagus. Kita lihat ya kenapa mereka bisa naik dari sisi pendapatan. Ini di nomor 17. Ini naiknya karena apa? Kita cek di nomor 17. 17, 17. Nanti bentar lagi 17. Nah ini dia. Sewa kapal. Jadi mereka bisnis sewa kapalnya itu paling tinggi ya. Ini perbaikan. Ini jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal pun mereka juga naik. Dari 21 miliar naik ke 38 miliar. Ini dari sewa sampai jasa mereka itu meningkatnya lumayan banyak. Lu itu bagus kinerja mereka di tahun 2022 kuartal 3 ya. Penjualan yang melebih 10%. Pendapatan jasa sewa kapal kepada pelanggan sebagainya. Ini pelanggannya mereka nih. Nih kasih tau. Lancar Maritim Jaya 32. Pelayaran Baruna Sambuda Pesada. Singa Lautan Indonesia. Lancar Jaya Energy. Real Andalang Pulp & Paper. Ini dia. Bisnis-bisnis. Ini klien-klien mereka. Pelanggan mereka ya. Aku gak tau nih. Apakah batu bara atau tambang. Apakah CPO atau apa. Kalau ini udah jelas ya. Kita tau ini bahannya. Ini apaan. Ini paper pastinya. Antara bahan bangkunya. Kayu atau paper. Antara dua itu sih. Tapi ini kecil. 1,7. Nah ini harus cari tau nih. Lancar Maritim Jaya itu apa. gitu ya. Oke. Yang penting kita udah tau bahwa kinerja mereka naik. Nanti kalian cari tau sendiri ya. Ini laporan keuangan kalian bisa download di idx.co.id atau di website official mereka. Tinggal pilih aja mau download di mana. Kalau disini ya tinggal dibuka halaman laporan keuangan. Dan kalian bisa lihat detailnya tadi kan. Ini disini detailnya pelanggannya. Mereka ini pelanggannya itu batu bara atau apa gitu kan. Kalian bisa cari tau sendiri. Oke yang pasti kinerja mereka positif ya. Secara laporan laba ruginya. Kita masuk ke bagian arus kas. Nah ini bagian arus kas positif ya. Dari tahun 2021 sampai 2022 mereka selalu positif. Good. Utang jangka panjang mereka selalu utang ya. Dari tahun 2021 mereka pinjam. 2022 juga mereka pinjam. Namun nilainya semakin kecil kalau kita lihat. Tapi out for all kinerja bisnis mereka bagus. Laporan keuangan kuartal 3 mereka oke. Kita masuk ke kinerja tahunan mereka ya. Dari sisi omset, laba bersih, arus kas, operasional ya. Bukan yang investasi dan pendanaan karena beda. Dan ini juga ekuitas. Jadi 4 poin ini yang paling penting. Dari 2011 sampai 2022. Ini mereka selalu kinerjanya positif. Nggak ada yang merah satupun. Kita lihat ekuitas mereka ya. Mereka selalu bertumbuh. Tapi pelan bertumbuhnya. By the way, kita beli saham. Itu sama dengan beli ekuitas. Kalau di dunia keuangan itu. Saham itu kalau bahasa Inggrisnya itu equity. Atau ekuitas. Jadi kalau misalnya ada reksadana. Ada unit link. Mereka menaruh investasi mereka. Bilangnya di equity market. Yaitu artinya mereka investasi di pasar saham. Jadi kalau kita mau untung. Kita harus cari yang perusahaannya itu. Ekuitasnya bertambah setiap tahun. Nah, ekuitas bisa bertambah dari mana? Ekuitas bertambah dari adanya laba bersih. Jadi setiap perusahaan mencetak laba bersih. Laba bersih ini akan disetor ke ekuitas. Jadi bertambah ekuitasnya. Kita lihat di laporan keuangan ya. Ini contoh nih. Ini perubahan ekuitas. Nah, ini contoh ya. Kita. Ini dia. Ini dia ya. Ini coba saya nggak ada teks di sebelah kanan. Teksnya di sebelah kiri. Jadi lihat kanan-kiri aja. Nah, ini laba bersih mereka ya. Laba bersih mereka. Ini dividen nih. Pokoknya di dalam kurung itu artinya dikurangi. Tapi kalau tidak dikurung artinya di plus. Jadi saldo mereka itu di awal tahun ya. Ini di awal tahun. Saldo pada 1 Januari 2021. Kita ambil yang 2022 aja ya. Yang 2021 kita lewatin nih. 1 Januari ya. Atau Desember 2021. Atau 1 Januari 2022. Itu sama aja. Ini nilainya itu 491 ekuitasnya ya. 491 ekuitasnya. Lalu mereka menghasilkan laba bersih 75 miliar. Bagi dividen 23 miliar. Tetap lebih besar laba bersih. Ya ini. Ada dividen. Dividen itu mengurangi ekuitas. Tapi kalau laba bersih menghasilkan. Menambah ekuitas. Jadi ekuitasnya bertambah nih. Jadi 543. Yang di awal tahun itu 491. Kita lihat ya. 491. Nah ini jadi 543. Karena ada laba bersih sebesar 75 miliar. Nah. Tapi dikurangi dividen. Karena mereka bagi dividen. Ekuitas bisa berkurang jika dividen mereka lebih besar daripada laba bersih. Contohnya ini. Ini dividennya lebih besar nih. 35 miliar. Sementara itu laba bersihnya hanya 34 miliar. Jadi lebih besar dividen daripada laba bersih. Akhirnya akibatnya. Ekuitas mereka berkurang. Lihat ya. 498. Kita lihat ya. 498 menjadi 491. Karena di tahun 2021 itu dividen mereka itu lebih besar daripada laba bersihnya. Akhirnya ekuitas mereka berkurang. Idealnya, idealnya ya. Dividen mereka harus lebih kecil daripada laba bersih. Idealnya. Tapi ini sayang banget. Ini bagi dividennya terlalu besar. Akhirnya di 2021 ekuitas mereka berkurang. Jadi, kalian kalau mau investasi jangan carilah yang ekuitasnya itu setiap tahun selalu naik dari sisi ekuitas. Artinya mereka selalu menghasilkan laba bersih. Nah, kalau misalnya. Dan cari yang ekuitasnya jangan turun lah. Artinya mereka nggak pernah bagi dividen ya. Maksudnya gini. Ekuitas yang turun itu artinya mereka bagi dividennya terlalu besar. Melebihi laba bersih. Jadi itu kurang bagus juga sebenarnya. Masa laba bersihnya 10 bagi dividennya 12 itu kan perusahaan jadi rugi lah istilahnya. Nilainya jadi rugi. Jadi, lebih baik carilah perusahaan yang mungkin dividennya itu di bawah laba bersih. Tapi ini karena cuma satu tahun ya. Kita maklumin aja lah ya. Tapi overall mereka bertumbuh dari sisi ekuitas. Tapi meskipun bertumbuh, ini bertumbuhnya pelan sekali. Karena digit depannya itu berubahnya lama ya. Ini 3, 3, 3. Ini angka di depannya maksudnya. Angka di depannya selama 5 tahun baru digit depannya berubah. Ini juga ini selama 4 tahun digit depannya baru berubah. Jadi pertumbuhan ekuitas mereka pelan. Ini laba bersih mereka naik turun ya. Sempat dulu pernah di 57 miliar, 59 miliar. Terus turun. Turun sampai 2016. Naik lagi. Terus sempat turun. Naik lagi. Jadi laba bersih mereka naik turun. Tapi yang pasti, yang penting itu, yang penting adalah laba bersihnya itu selalu positif. Itu aja yang paling penting. Meskipun naik turun gak masalah. Yang penting adalah pertumbuhan ekuitas ya. Omset juga naik turun ya. Mereka pernah omsetnya di tahun 2012. Itu mereka 221 miliar. Lalu turun. Naik lagi di 2018. 2019 naik lagi. Lalu turun lagi. Naik lagi. Jadi mereka naik turun omsetnya. Laba bersihnya akibatnya naik turun. Karena omset dan laba bersihnya naik turun, akibatnya ekuitas mereka naiknya pelan. Kenapa pelan? Karena ini kinerja omset dan laba bersihnya naik turun. Arus kas selalu positif artinya sehat. Overall berarti kinerja mereka ya. Kinerja mereka itu keuangannya sehat. Namun kinerja omset dan laba naik turun. Akibatnya ekuitas naiknya pelan. Ini mempengaruhi harga saham. Jadi kalau misalnya ekuitasnya naik yang pelan, kemungkinan besar itu harga sahamnya naiknya pelan juga. Gitu. Jadi untuk saham Nelly, kemungkinan besar harga sahamnya naiknya juga pelan. Karena ekuitasnya pelan juga naiknya. Ini karena naik turun juga sih omset dan laba bersih. Kapal kita, kalau bisnis kapal itu ya, kita nggak bisa ini lah ya. Kalau misalnya klien tiba-tiba bisnis banyak yang tutup atau kinerjanya memburuk ya, permintaan kapal juga menurun. Itu inilah saling berhubungan satu sama lain dengan klien. Oke, kita lihat dari sisi valuasi di harga saham 296, mereka menghasilkan PI Ratio itu 6,91 kali. PPBR-nya 1,28 kali. Dividend Yield 1,69%. Jadi valuasinya ini wajar. Nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Nah, ini di posisi wajar lah ya. Ya, segini udah wajar. Karena dividendnya pun juga nggak terlalu besar. Mungkin karena harganya ini ketinggian juga. Meskipun tinggi, ini masih dalam posisi wajar. Gitu. Normalnya ya, normalnya ya. Kalau mau dibilang murah, mereka harus dibawa satu. Ini sebenarnya udah murah nih secara PI Ratio. Namun secara aset, mereka nggak murah. Dividend pun mereka nggak murah. Gitu. Wajar lah ya. Next, ke presentasi mereka atau public expose atau paparan publik. Mereka lakukan di 6 Juni 2022. Mereka mempresentasikan apa yang akan mereka lakukan atau historical kinerja mereka. Ini yang jasa pelayaran dengan menggunakan kapal tunda dan tongkang, jasa perbaikan dan pembangunan kapal, serta jasa manajemen. Ini banyak nih ya. Kan lebih banyak sewa kapal sih ya. Mereka tidak memberitahu mereka mengangkut apa. Tidak disebutkan apakah batu barang, atau nikel, atau apa mereka nggak sebutkan sama. Bagi ini ya. Industri pembangkit listrik. Oh, ini anak usaha ya. Ini anak perusahaan. Kegiatan usaha, jasa perbaikan kapal, pembuatan kapal, menggunakan material baja dan fibular glass. Ini anak usaha yang kedua. Industri pembangkit listrik, industri alur ukur, industri fabrikasi, pelaratan listrik, elektronik. Jadi yang, anak yang keduanya ini, di bagian listrik. Anak yang ketiga, pelayaran dalam dan luar negeri, shipping service domestik dan internasional. Ini nggak tahu, ini angkut orang atau angkut barang. Ini kurang detail. Nelly 100. Oh, jadi, perusahaan ini sudah berumur 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Ini sudah melewati berbagai krisis. Pantas saja kinerja mereka selalu sehat ya. Jadi mereka nggak kin. Mereka nggak mengejar pertumbuhan omset. Mereka hanya berbisnis. Bagaimana caranya berbisnis agar perusahaan mereka itu tetap bisa hidup. Dan tetap menghasilkan laba bersih. Ini sudah lama banget nih, 1977 mereka berdiri. Armada dan fasilitas melayani rute seluruh Indonesia, terutama transportasi angkutan komoditas. Sudah disebut ya, ini berarti mereka angkut komoditas berupa batu bara, batu split, pasir, dan lain-lain. Kenapa mereka nggak sebut batu bara di profile website? Mungkin karena mereka angkat angkutnya itu banyak komoditas. Batu split, pasir, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya batu baranya drop, masih ada komoditas lainnya yang bisa diangkut. Kapal tunda, tongkang, konsultan pelayanan juga ada di sini. Galangan kapal ini ya, servis, jasa perbaikan kapal. Labah rugi keuangan, kita lewatin aja ya. Kita akan mencari tahu, oh tadi komposisi juga kita udah lihat ya. Nah ini yang kita butuh, butuh informasi. Jenis angkutan berdasarkan muatan 2021 dan 2020. 2022-nya nggak ada ya. Mungkin ini mau mereka sejelaskan ya, secara satu tahun penuh kali ya. Ini ada, dari 2020 itu ada batu split, angkutan kayu. Nah ini banyak nih, angkutan kayunya 59%, batu split 14%. Nah kita tahu kliennya tadi ada pulp and paper ya, ini yang kayu, berarti mereka angkut bahan mentahnya, bukan kertasnya yang mereka angkut. Di 2021, angkutan mereka jadi bertambah banyak. ada angkutan batu barang, angkutan nikel. Wah ini bagus nih. Jadi diversifikasi. Bagusnya untuk bisnis kapal itu memang harus diversifikasi. Karena ada komoditas-komoditas tertentu yang bisa mati atau drop kan. Kalau mereka hanya mengangkut batu barang, mereka bisa, kalau misalnya bisnis batu barangnya mengalami drop, bisnis mereka juga ikut drop. Ini bagus dari Nelly, karena mereka diversifikasi angkutan. ada pasir, kayu, batu baras, split, nikel, yang tahun 2020 cuma hanya dua ini doang. Tapi 2021 mereka tambah lagi diversifikasi. Ini lain-lain, ini yang lain-lain juga ya. Ada kayu, batu baras, split, nikel, pasir, dan lain-lain. Lain-lainnya juga lumayan besar nih, 27%, 31%. Ini artinya diversifikasi bisnis mereka bagus. tahan, tahan inilah, tahan krisis ekonomi mereka. Kalau kena krisis, tahan mereka, karena diversifikasi. Oke, jenis angkutan berdasarkan sewa 2021 dan 2020. Time chart atau fate charter. Ini aku nggak ngerti jenis ini ya, maksudnya apa. Mungkin teman-teman yang ngerti bisa tulis di kolom komentar. Ini waktu charter atau fate charter. Ini nggak ngerti nggak kok. Rasio usaha. Rasio usaha ini ROE dan segala macemnya ya. Ini kita lewatin aja. Margin mereka bagus by the way. Raja 2021-2022 kita lewatin aja. Utang mereka aman. Utang aman tadi kita udah lihat sama-sama. Strategi. Perusahaan. Laba tahun berjalan perserangan naik. Kita udah tau lah ya. Tiba di tas turun juga. Artinya utang mereka turun. Bagus. Jadi mereka strateginya peneramajaan armada. Jadi yang kapal-kapal mereka ini di upgrade atau diperbaharui. Ada perawatan berkala. Ini analisa peluang bisnis. Nggak ngerti maksudnya apa ya. Creative strategy. Nah ini board direksinya kali ya. atau board komisaris. Tox and board motivasi pertumbuhan ekonomi. Ini karbo angkutan yang pada tahun 2020 sebagian besar adalah kayu. Maka di 2021 bertambah seperti batu bara, nikel, barsir, dan batu, alat-alat berat, dan material batu manan. Ini ada alat berat dan material bangunan. Dengan komposisi 10-20% setiap jenisnya. ini bagus nih. Mereka udah ngerti diversifikasi bisnis. Akhirnya bisnis mereka itu bertahun sampai ratusan tahun. Meet our best vessel. Ini kendaraan mereka. Disclaimer. Oke. Thank you. Sekian. Yang menarik dari Nelly, diversifikasi ini mereka ya. Angkutan mereka banyak. Jadi gak satu jenis aja. Ini yang membuat perusahaan mereka tetap sehat ya. Alat berat, material bangunan, dan lain-lain. Ini komposisinya 10-20% setiap jenis. Ini bagus dari Nelly. Ya ini. Ini sangat ter-diversifikasi sih. Ini bagus banget. Dari Nelly ini. Informasinya ya. So far, oke sih paling itu. Kita masuk ke tanya-jawabnya langsung. Setelah mereka presentasi, ada sesi tanya-jawab. Kita lihat tanya-jawabnya. Berapa persisnya penambahan armada kapal Nelly? Berapa pulau investasi yang disiapkan? Nelly akan melakukan penambahan armada yaitu 5 unit ya. Sebesar 200 miliar. Lalu bagaimana target pendapatan di sepanjang 2022 optimis akan meningkat 10-15% untuk dari sisi omset. Laba bersih akan meningkat 40-50%. Ini bagus. Kinerja Nelly di kuota 1 2022. Ini sudah lewat ya. Tapi kita lihat saja ada informasi yang penting atau tidak. Harga sewa baru dan selengkapnya kami umumkan. Oke. cara umum kinerja tahun 2022 lebih baik. Komputkan si rasio 100% di luar kapal. Wah ini bagus nih. Untuk dividen berapa ya? Lewatin aja dividen. Terkait harga komoditas yang terus naik apakah permintaan komoditas semakin bertumbuh atau ada rencana ekspansi ke depannya. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan peseron akan menambah 5 set armada tugboat dan tongkang sehingga akan meningkatkan performance perusahaan baik pendapatan maupun melabak. Oke. Keputusannya keputusan URPS ya ada apa aja? Tidak ada yang penting. Kenaikan harga bahan bakar berimbas terhadap ongkos biaya freight sejumlah pengusaha pelayaran nasional sebelumnya sempat meminta adanya penyesuaian harga freight untuk angkutan sektor energi. Bagaimana pandangan peseron terkait kenaikan harga BBM? Ini udah lama ya BBM udah turun sih harganya. Apakah penyesuaian harga sudah memberi dampak terhadap keuangan kuartal 1 2022? Kenaikan harga BBM tidak terlalu berimbas bagi peseron karena saat ini karena 80% armada kami menggunakan sistem time charter dan untuk tarif freight charter seorang akan bernegosiasi dengan penyewa untuk menyesuaikan harga BBM. Jadi ada yang berdasarkan waktu ada yang berdasarkan mungkin paket kali ya paket gak bisa diubah gitu kan kalau misalnya mereka sudah deal. Bagaimana perseroan memilih lebih banyak time charter dibanding freight charter? Apa kelebihan dan kelemahannya? Karena pada saat ini sistem time charter tidak terdampak dengan fluktuasi harga BBM sehingga dapat minimalisasi resiko fluktuasi harga BBM. Samping itu juga tergantung pada permintaan pasar dalam hal sewa menyewa kapal peseroan akan mempertimbangkan time charter mana yang lebih baik dalam segi resiko dan waktu time charter lebih baik dibandingkan dengan freight charter karena tidak ada waktu tunggu. Jadi itu mereka bisnisnya bukan mengangkut tapi menyewakan kapal aku ralat mereka bukan mengangkut tapi menyewakan kapal jadi menyewakan kapal ini mereka pakai waktu time charter atau freight freight ini kayak semacam semacam apa ya namanya paket kali ya paket yang isinya ada bahan bakar dan segala macamnya paket lengkap lah istilahnya tapi kalau misalnya pakai waktu yang si pelanggan yang apa namanya pelanggan yang isi mungkin ya kita lihat di laporan keuangannya lagi ini mereka bukan bisnis mereka bukan angkutan ya tapi menyewakan kapal mereka punya kapal mereka sewain oke kita lihat kita lihat pendapatan pendapatan itu pantas aja itu nama perusahaannya itu ini nomor 17 nah ini pelanggan ini kayak nama perusahaan pelayaran ini ada singa lautan Indonesia lancar maritim jaya pelayaran baruna samudera lancar jaya energi mungkin mereka ada angkutan ya mungkin kita gak tau kan tapi paling besar mereka itu di sisi menyewakan di mereka bilang permintaan pasar mereka menyewakan dan di presentasi mereka pun bilangnya menyewakan kan presentasi mereka menyewakan kita lihat ya menyewakan ya jadi seangkutan berdasarkan sewa nah ini sewa laporan keuangan lagi penjualan lebih 10% dari pendapatan merupakan pendapatan jasa penyewaan kapal bukan angkutan sewaan jadi mereka punya kapal dan mereka kasih sewa ke pihak ketiga yaitu perusahaan pengangkutan sepertinya ya gitu karena mereka menyewakan kapal berarti harusnya mereka gak terdampak sama sekali lah ya yang masing-masing pun diversifikasi aku udah mulai nangkap nih jadi mereka bisnis neli ini bukan ngangkut tapi menyewakan kapal yang mereka punya ini bagus oke siapa saja mitra perusahaan dalam perkembangan bisnis sampai sekarang ini dan bagaimana penyalurannya serta berapa porsi pembiayanya mitra seperti apa yang dicari ketentuan kriteria seperti apa untuk berinvestasi dalam bisnis anda mitra usaha ideal diharapkan persoalan saat ini adalah mitra usaha yang bergerak di bidang pertambangan atau bisnis perkayuan karena saat ini komoditas utama seperti itu yang kami angkut sehingga apabila dapat bermitra dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perkayuan kami sangat terbuka dan berharap dapat bekerjasama dalam jangka panjang oke good mereka butuh mitra ya tapi sebenarnya penting gak penting juga sini apakah ada rencana ekspansi dan diversifikasi usaha dari perusahaan portfolio di perusahaan sudah ada pelayaran ada pelayaran shipyard ada di sektor energi namun saat ini masih berjalan pelayaran dan shipyard oke itu aja yang menarik ini ya kita balik lagi sewa kapal ini aku gak ini ya sewa kapal penyewaan oke good dari tanya jawab ini awal aku ini ya jujur ya awal aku ini aku analisa on the spot karena sekalian juga penonton yang masih baru belajar ya baru masuk dunia saham atau investasi saham bisa belajar kan bagaimana cara analisa saham jadi ini dalam di video ini pasti akan ada perubahan perubahan yang terjadi secara alami ini jujur aja awal aku dari lihat website-nya ini aku pikir ini perusahaan angkutan tapi setelah baca-baca lebih detail dan sadar oh ternyata ini bisnis bukan bisnis angkutan tapi bisnis menyewakan kapal jadi inilah jadi kalau misalnya analisa on the spot kayak begini tiba-tiba ada perubahan yang terjadi secara alami atau suatu hal yang apa namanya surprise tiba-tiba gitu kan jadi ini juga bisa membantu teman-teman yang masih pemula untuk menganalisa kan eh bagaimana sih cara menganalisa perusahaan secara bisnis dan lain-lain ya ini caranya seperti ini ini by the way ini masih versi simple atau versi sederhananya kalau versi lengkapnya mungkin lebih lama atau lebih detail lagi dalam mencari bisa aja sampai tanya harga sewanya berapa terus sewanya berapa lama segala macem kayak gitu-gitulah tapi ini versi sederhananya jadi kalian bisa pakai nanti kalian bisa dari versi sederhana ini kalian bisa pakai kalian bisa edit atau bisa tambahkan lagi dan segala macem ya lah tapi jangan mematok dengan cara ini 100% sebagai cara yang paling dewa bukan seperti itu tapi kalian bisa upgrade atau ubah atau kalian sesuaikan dengan cara kalian sendiri lah ya oke next kita ke bagian harga sahamnya mereka ini dari tahun 2012 mereka harganya di seratusan ya terus turun ke ke delapan puluhan naik lagi menjadi dua ratusan dan selama satu tahun harga mereka sideways karena posisinya sekarang kenapa mereka sideways karena mereka di posisinya di angka wajar gini karena ekuitasnya mereka naiknya pelan seperti yang sudah aku bilang ya sebelumnya kalau ekuitasnya pelan ciri-cirinya ya biasanya harga sahamnya gak kemana-mana atau naiknya pelan ini maksimal nih maksimal artinya di atas lima tahun lah ya ya naiknya pelan dari yang pertama IPO ya pertama IPO seratusan 190-an naik ke 296 ya kenapa? karena ekuitas mereka pelan tubuhnya jadi untuk berharap ini terbang tinggi agak sulit kalau dari kinerja ekuitas mereka seperti ini ya by the way ini kalau dijadikan bisnis ini bisnis yang bagus untuk pemilik bisnisnya tapi kalau untuk investor bagaimana? kurang menarik ya karena ekuitasnya tumbuhnya pelan akibatnya ya harga saham mereka ya tumbuhnya juga pelan dari sisi pemilik bisnis mayoritas itu bisnisnya menguntungkan tapi kalau bagi investor kurang menguntungkan kita masuk ke dividen ya dan dividen mereka bagi yieldnya itu bervariasi kadang 2% 4% 7% yang terakhir ini aku datanya ambil dari RTI bisnis ini terakhir bahkan 1% jadi variasi enggak mungkin kalau harganya jatuh dividennya baru tinggi jadi mungkin kalau kalian mau masuk ke Nelly ya tunggu harganya di bawah 296 lah ya baru ini nanti dividen yieldnya bisa tinggi jadi kalian bisa invest jangka panjang tapi kalau misalnya harganya masih segini ya dividen yieldnya masih terlalu sedikit lah gitu ini tunggu harga jatuh aja oke dari sisi dividen sudah dari berita ya kalian bisa cari di kontan.co.id tentang Nelly disini segala berita tentang Nelly ada disini ini paling terakhir 3 bulan bayar dividen realisasikan beli kapal menambah kapal baru ini bagus Nelly selalu menambah kapal baru ya angkutan batu bara dan nikel dorong bisnis pelayaran oke ini kalian baca sendiri tentang berita-berita yang Nelly punya masuk aja di kontan.co.id ketik kode sahamnya nanti muncul ini kode sahamnya kesimpulan kesimpulan untuk Nelly prospek bagus ya prospek bagus karena mereka bisnis menyewakan kapal bukan mengangkut satu jenis bukan mengangkut jadi mereka menyewakan kapal jadi kalau yang misalnya ada industri baru baru muncul bisa mengangkut motor listrik ya mereka tinggal siapin kapalnya buat kapalnya mereka sewakan untuk mengangkut kendaraan motor listrik itu contoh aja ya misalnya misalnya ada mengangkut nuklir nah mereka siapkan kapalnya mereka bikin kapal untuk nuklir mereka sewakan ini tidak ini sulit ya sulit sulit kena kena krisis ya karena jenis jenis angkutan jenis kapal angkutannya terdiversifikasi ini karena angkutan mereka jenisnya itu banyak jadi mereka sulit kena krisis jadi mereka nggak fokus di batu bara mereka nggak fokus di satu nikel mereka diversifikasi jadi ini secara bisnis mereka itu cukup kuat backbone-nya karena diversifikasinya banyak ini oke nih prospeknya bagus omset akan naik omset dan laba lah ya omset dan laba dan ekuitas ya ini pakai koma aja omset laba dan ekuitas akan naik jika ada kapal baru jadi tinggal mereka beli kapal baru atau buat kapal baru ya antara dua pilihan itu yang pasti kalau mereka omset laba dan ekuitas yang mau naik merekaus ada kapal baru intinya kebutuhan kapal apakah besar di kedepannya nanti ini kita kurang tahu ya bagaimana perdagangan global itu bagus atau nggak kedepannya nanti ini tergantung perdagangan lebih tepatnya oke dari sisi komposisi pemegang saham udah oke laporan laporan keuangan juga pertumbuhannya oke bisnisnya sehat ya secara keuangan sehat hutang bisa dikendalikan dan lebih kecil ya dari aset lancar lancar ya secara keuangan kita udah sama-sama lihat sehat hutang bisa dikendalikan dan lebih kecerdaya aset lancar lalu soal kinerja laporan laba rugi juga bagus lah ya kinerja omset dan laba kuartal 3 2022 bagus naik lumayan banyak mereka valuasi valuasi di angka wajar di valuasi wajar lah ya valuasi wajar tidak mahal tidak murah dan tidak murah oke sih paling itu aja dividen naik turun sih dividen naik turun dividen naik turun oke laik investasi nah ini agak agak ini agak berhikmat untuk beli neli ya boleh dengan syarat ya dengan syarat boleh dengan syarat harga saham turun terlebih dahulu turun sampai kapan sampai dividen yieldnya itu berkisaran 3% atau 5% lebih bagus lagi itu lebih oke lah 5% ya jadi kita pakai 5% aja turun dahulu sampai dividen yieldnya di posisi 5% jadi kalian harus pantau yieldnya akan berubah-berubah tergantung harga sahamnya naik turun ini juga nih PI ratio akan berubah PVBR akan berubah dividend yield akan berubah tergantung dari harga sahamnya kalau misal harga sahamnya naik ini makin kecil dividend yieldnya jadi kita berharap harga sahamnya turun turun lumayan banyak sampai dividend yieldnya berubah menjadi 5% nah itu baru boleh masuk ini untuk ini syarat ini untuk ini untuk apa ya boleh ini untuk jangka panjang oke nah untuk jangka pendek ini personal ini ya pendapat pendapat pribadi kalau jangka pendek tidak ya sepertinya tidak menarik ya harga saham pun geraknya kalau selama 1 tahun itu bergerak di rentang sebenarnya kalau mereka kalau mereka ada perubahan di omset dan laba belisi mereka lompat jangka pendek boleh sebenarnya mungkin mungkin boleh kali ya boleh dengan syarat dengan syarat omset dan laba bersih kuartal 1 2023 naik 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 lah jangan naik banyak omset omset naik lebih dari 10% laba lebih dari 20% nah ini syaratnya jadi untuk jangka pendek boleh tapi syaratnya omset dan laba bersih kuartal 1 di 2023 itu harus naik baru kalian masuk tapi kalau misalnya gak naik atau stagnan atau naik tipis lebih baik gak usah kalau naik tipis ya naik tipis atau turun jangan tapi kalau untuk jangka panjang beda ya jadi kalau untuk jangka panjang kalau misalnya omset mereka turun laba bersih mereka turun otomatis harga saham mereka turun nah kita tungguin aja sampai harga sahamnya turun nanti ini dividend yieldnya akan berubah sampai 5% baru kalian masuk untuk jangka panjang jadi jadi ini perlakuan untuk jangka pendek dan jangka panjangnya ini agak beda kalau untuk yang main jangka pendek di bawah 1 tahun kalian tunggu kuartal 1-2023 kalau omsetnya naik lebih dari 10% laba bersihnya naik lebih dari 20% kalian masuk tapi kalau naik tipis atau turun lebih baik jangan nanti kalian malah harga sahamnya terjun dan kalian malah rugi kalau jangka pendek tapi kalau untuk jangka panjang ketika misalnya omsetnya turun atau naik tipis laba bersihnya turun kalian boleh siap-siap untuk masuk jangka panjang ngerti ya jadi kalau misalnya omsetnya turun laba bersihnya turun kalian tungguin sampai dividend yieldnya 5% jadi kalau misalnya harganya sahamnya turun dividend yieldnya nanti akan naik misalnya misalnya ya misalnya dia turun jadi 210 misalnya kan nanti dividend yield akan naik menjadi 2,9% contoh gitu kan nanti akan berubah nih disininya ini dividend yield itu terkait dengan harga saham ini turun dividend yieldnya naik tapi kalau ini naik dividend yieldnya turun jadi kalau untuk jangka panjang aku ulangin lagi kalau untuk jangka panjang kalian tungguin sampai omset mereka turun laba bersih mereka turun harga saham turun sampai posisi dividend yieldnya 5 ya sampai 5 ya 5% ya sampai 5% kalian masuk nah ini enak nih jadi akan setiap ini kan karena bisnisnya mereka selalu positif setiap tahun masalahnya ini artinya perusahaan yang super sehat bahkan umur mereka perusahaan udah 100 tahun ya nah 100 tahun dari 197 jadi ini kalian harus tunggu mereka ini mengalami suatu kondisi yang kinerjanya turun harga sahamnya turun baru kalian masuk untuk jangka panjang dividend yield 5% tapi kalau untuk jangka pendek ya paling tunggu inilah ya omset dan laba bersihnya naik baru kalian masuk untung 10% 20% baru kalian keluar ya paling itu aja kalau bingung kalian tanya aja di kolom komentar perlakuan jangka pendek dan jangka panjang ini masing-masing berbeda caranya lain investasi boleh tapi dengan syarat nah ya kan harga saham harus turun dulu syaratnya tapi kalau jangka pendek boleh dengan syarat omsetnya harus naik dulu ini seginilah ya oke jika ada informasi yang kurang atau informasi tambahan kalian boleh tulis di kolom komentar kalian juga boleh request ya request saham saham baru apalagi yang ingin kalian analisa nanti aku akan bantu analisa secara singkat ini analisanya baru singkat loh ya belum detail jadi kalian harus ada informasi lainnya kalian cari secara detail seperti tadi kan jajaran direksi dan komisaris lalu ini di belakangnya orangnya siapa ada mungkin tambahan-tambahan informasi lainnya bagaimana cara bisnis pelayaran mereka itu bisa menguntungkan gitu kan tapi mereka sudah ketahuan si mereka menyewakan kapal paling kalian akan cari tahu harganya berapa kalau sewa kapal gitu-gitu dan oke sekian sampai jumpa di video berikutnya jadi kalau ada koreksi tambahan tulis aja di kolom komentar request saham tulis juga di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya bye-bye sampai jumpa di video berikutnya